Halo bre, kembali lagi bersama saya Alvian yang pastinya di Kudet Channel, channel kesayangannya kaum kerehore ya kan cuy. Oke bre, mohon maaf banget nih, eh kenapa abang mohon maaf sama kita? Emang abang ada salah apa sama kita? Oke bre, mohon maaf banget karena akhir-akhir ini konten review Kudetek itu barangnya mahal-mahal banget harganya. Padahal kalau kita lihat, untuk harganya itu ya sesuai dengan apa yang kita dapatkan gitu loh cuy. Ya berarti anda yang gak sanggup beli gitu, berarti pasarnya bukan buat anda. Tapi tenang aja, di video kali ini saya kedatangan satu set gear gaming dari T-Dagger. Jadi T-Dagger tuh mengirimkan satu set paket kombo gear gamingnya lagi, sebabnya bukan T-Dagger sih yang ngirimin, tapi dari distributornya langsung, yaitu Asia Raya Computronic. Jadi terima kasih buat Asia Raya Computronic dan T-Dagger telah mengirimkan satu set gear gaming. Mengirimkan, mengirimkan maksudnya gitu loh cuy. Oke sebelum saya masuk ke video reviewnya, saya minta untuk kalian yang belum subscribe, disubscribe dulu channel ini. Dan kalau misalkan video ini bermanfaat, apa salahnya sih? Di like videonya kan, di share juga ke temen-temen kalian. Biar saya makin semangat nge-reviewnya gitu kan cuy. Oke bre, yang pertama kita buka dulu paket pembelian T-Dagger Legend ini. Yang pertama yang kita dapatkan adalah keyboardnya itu sendiri. Dan yang kedua itu ada mouse gamingnya itu sendiri. Dan yang ketiga ada headset gaming. Dan yang terakhir ada mousepadnya itu sendiri. Dan mousepadnya ini bisa dibilang ukurannya lebar gitu loh cuy ya. Dan ada buku manualnya. Untuk kartu garansi mohon maaf karena ini sampel review. Jadi ya saya nggak dapet kartu garansinya. Tapi kalau misalkan kalian beli, ya udah jelas dapet garansi satu tahun dari T-Dagger gitu loh cuy. Oke. Langsung aja kita masuk ke keyboardnya terlebih dahulu. Karena memang keyboardnya kan paling gede dari yang lain gitu kan. Untuk keyboardnya ini, dia udah pasti pake layout full size. Untuk size-nya ini besar banget ya. Bisa dibilang lebih besar dari yang kemarin saya review. Yaitu Rexus World Faction VR 3 Max. Tapi yang saya suka dari keyboardnya si T-Dagger ini, ada banyak cuy. Yang pertama itu keycaps-nya. Keycaps-nya ini bukan kayak keycaps keyboard memberan kebanyakan. Karena keycaps-nya dari T-Dagger ini, dia tuh phone-nya itu transparan. Ya, 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 ya. Biasa aja dong bang? Enggak. Karena kalau misalkan keycaps-nya itu phone-nya nggak transparan, lampu LED backlight-nya itu nggak bakal lembus di bagian phone-nya. Jadi kalau misalkan kalian main gelap-gelap tuh, phone-nya nggak bakal kelihatan cuy. Jadi fungsi dari phone transparan di keycaps itu ya supaya backlight lampu LED yang ada di keyboard-nya itu kelihatan di bagian phone-phone-nya. Untuk keycaps-nya ini ya udah pasti terbuat dari plastik ABS gitu kan. Bukan dari PBT ataupun rubber gitu kan. Karena memang ini kan keyboard memberan yang harganya juga terjangkau gitu loh cuy. Oke, karena memang ini keyboard gaming kan. Nggak afdol kalau misalkan nggak ada lampu LED RGB nyala-nyala bang. Udah pasti ada dong. Dan yang saya suka dari lampu LED RGB dari keyboard ini tuh, warnanya itu nggak ngejreng banget dan warnanya asik kalem. Dan untuk efek-efek LED-nya juga banyak gitu loh cuy. Kalian bisa memilih efek-efek yang disediakan oleh keyboard ini dengan cara menekan tombol FN plus insert, home, del, patch up, patch down, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yang saya suka dari keyboard-nya T-Dagger Legend ini, di bagian atas keyboard-nya tuh ada logo T-Dagger yang nyala warna hijau. Dan warnanya bisa dibilang bagus banget gitu loh cuy. Nggak ngejreng tapi enak dilihat. Dan di bagian bawah dari keyboard-nya ini tuh ada sedikit restress ya. Bisa dibilang ini bukan restress sih. Tapi memang cuma desain dari keyboard-nya aja. Tapi ini bisa dijadiin restress ya walaupun nggak selebar restress keyboard gaming kebanyakan gitu kan. Dan di bagian bawah dari keyboard-nya nih, ada dua kaki untuk meninggikan posisi keyboard-nya gitu kan. Dan ada tiga rubber feet yang bisa dibilang rubber feet-nya tuh kecil-kecil banget ya. Kenapa nggak dibikin lebar dan besar gitu? Supaya kalau misalkan kita main bar-bar, itu nggak bakal kegeser-geser gitu loh cuy. Selanjutnya untuk tombol fungsinya, dari F1 sampai F12 itu ada yang namanya tombol multimedia. Jadi kalian bisa menggunakan tombol multimedia ini dengan menggunakan tombol fungsin Fn plus F1 sampai F12 ya. Jadi ini sebenarnya fitur yang wajib sih di bagian keyboard gaming gitu kan. Nah, untuk kabelnya ini cuy, saya kurang suka. Karena memang kabelnya ini tipis dan kecil dibandingkan sama kabel yang kemarin saya review, V2Rexus Warfaction VR 3 Max. Ini kabel kecil banget cuy dan bisa dibilang ini kabel kaku. Udahlah kecil kaku lagi. Tapi ya untungnya untuk panjang dari kabelnya keyboard ini tuh 1,8 meter ya. Jadi ya cukup panjang lah gitu kan. Dan yang terakhir yang bakal saya bahas yaitu performa dari keyboardnya ini. Karena memang ini kan keyboard memberan, jadi feelnya tuh berbeda dengan mechanical gaming keyboard. Itu udah pasti. Tapi setelah saya coba menggunakan keyboard ini untuk bermain game ataupun mengetik, feel dari keyboardnya ini tuh mirip banget sama feelnya si mechanical keyboard menggunakan red switch. Nah, saya kan mempunyai juga tuh yang namanya mechanical gaming keyboard dari Fnatic, yaitu Fnatic Rush G1 Silent. Dia menggunakan switch dari Cherry MX, dia pake red switch gitu kan. Kalau red switch itu terkenal dengan silent ya, dan dia tuh nggak tactile. Kalau dibandingin sama mechanical keyboard menggunakan red switch sih bisa dibilang mirip ya. Tapi nggak sama. Udah jelas beda dong feelnya antara memberan dan mechanical keyboard. Kalau misalkan sama, mending saya beli yang memberan aja. Ngapain beli mahal-mahal mechanical keyboard gitu kan. Oke, berarti selanjutnya. yang saya bakal bahas yaitu mouse gamingnya dari T-Dagger Legend ini. Untuk mouse-nya itu, setelah saya gunakan pertama kali, itu kecil banget di bagian tangan saya gitu kan. Dilakukan bodi belakang itu bisa dibilang kecil langsing gimana gitu cuy. Tapi kalau misalkan udah lama-kelamaan, tangan saya tuh udah adaptasi sama mouse-nya itu sendiri. Untuk total tombol dari mouse-nya ini ada 6 buah. Ada klik kanan-klik kiri, ada tombol browser next dan previews, ada tombol pengatur DPI, dan terakhir ada tombol scroll-nya. Nah, di bagian scroll-nya ini berbahan rubber, jadi nggak usah takut kalau tangan kalian lecet gitu kan buat nge-scroll-nge-scroll menggunakan mouse ini. Nah, di bagian grip-nya ini bukan berbahan rubber, tapi berbahan plastik. Ya, menurut saya tidak ada komplain lah di bagian grip-nya ini. Mau itu dari rubber ataupun dari plastik, itu tidak ada komplain sama sekali. Dan untuk bagian grip-nya itu bertekstur, jadi nggak licin ya di tangan kalian gitu kan. Untuk spesifikasi lengkap dari mouse gaming-nya si T-Dagger Legend ini, untuk DPI-nya itu ada 4 pengaturan DPI, yang pertama itu ada 1000 DPI, kedua ada 1600 DPI, ketiga ada 2400 DPI, yang terakhir itu ada 3200 DPI, tapi tidak programmable. Jadi, kalian bisa mengatur lewat tombol yang disediakan dari mouse-nya ini, coy. Dan selanjutnya, untuk berat dari mouse-nya ini bisa dibilang ringan ya. Nggak sampai 90 gram dan nggak 80 gram juga, sekitar 86 gram-an gitu lah, coy. Dan untuk polling rate-nya itu standar 125 Hz sampai 500 Hz. Dan untuk ngatur polling rate-nya ini, saya nggak tahu. Mungkin ada di pengaturan pointer di Windows-nya ya, tapi memang karena nggak ada software-nya, ya kita nggak bisa ngatur manual untuk polling rate dari mouse-nya ini. Untuk akselerasinya ini 10G, bisa dibilang kecil ya akselerasinya. Dan untuk efek LED-nya nih, karena memang keyboard-nya udah RGB, mouse-nya juga harus RGB dong. Untuk mouse-nya ini ada 7 efek LED yang udah disediakan, dan kalian bisa atur lampu LED-nya itu dengan cara menekan tombol DPI ya. Jadi ya ini agak sedikit ribet juga sih. Kenapa nggak dikasih satu tombol terpisah untuk ngatur LED RGB-nya gitu loh, coy. Nah, untuk mouse gaming-nya ini bisa dibilang kalian bisa menggunakan di cloud grip atau di palm grip gitu. Karena memang saya menggunakan cloud grip, jadi ya masih enak aja. Karena memang ini mouse kan kecil gitu kan bentuknya gitu kan. Jadi masih enak digunakan di cloud grip ataupun palm grip gitu. Nah, selanjutnya yang bakal saya bahas itu di bagian kabelnya nih. Karena memang kabelnya itu kan tipis dan kecil. Dan kabelnya ini kaku gitu loh, coy. Biasanya tuh kalau misalkan kabel tipis kecil, ya kabelnya nggak kaku gitu loh. Tapi ini kaku, jadi untuk mouse-nya ini kalau misalkan kita mainkan, itu agak sedikit mengganggu gitu loh, coy. Di bagian mouse-nya ada yang sedikit mengganjal gimana gitu loh, coy. Dan yang terakhir dari mouse-nya ini saya bakal bahas mengenai performanya. Saya udah menggunakan mouse gaming-nya ini kurang lebih 4-5 hari gitu. Untuk bermain game-game yang saya mainkan kayak Apex Legends, CSGO, dan game terbaru itu Valorant gitu kan. Untuk bermain CSGO, Apex Legends, dan Valorant. Ini mouse gaming bisa dibilang masih enak banget. Tapi sayangnya untuk sensor dan switch yang digunakan dari mouse-nya ini nggak dikasih tau di spesifikasinya gitu loh, coy. Jadi kita nggak tau apa sensor yang digunakan dan switch apa yang digunakan oleh mouse gaming si T-Dagger Legend ini. Ya namanya mouse gaming murah gitu kan. Biasanya memang nggak dicantumin spesifikasinya gitu loh, coy. Tapi untuk sensornya ini bisa dibilang bagus. Karena bantuan mousepad-nya juga sih. Dan saya nggak ada komplain dari mouse-nya untuk akselerasi cepat juga masih enak. Nggak ada sleep, mau 360 no scope juga enak banget. Tapi ya nggak bisa dibandingin juga dong sama mouse-mouse mahal gitu kan. Karena memang ini kan mouse harga 100 ribuan doang kalau dihitung-hitung gitu kan. Dan untuk mouse gaming 100 ribuan kayak ginian bisa dibilang ini udah enak banget lah. Nggak ada komplain sama sekali. Untuk DPI-nya juga bisa dibilang udah cukup lah gitu kan di mouse gaming-nya. Saya biasa pake tuh 800-1600 DPI. Tapi karena memang ini nggak ada 800 DPI di mouse-nya. Jadi saya menggunakan DPI-1000. Tapi masih enak banget digunakan. Nggak ada sleep. Dan untuk pergerakan cepat juga masih enak. Jadi saya nggak ada komplain sama sekali mengenai mouse-nya ini, cuy. Oke selanjutnya saya bakal bahas yaitu headset gaming T-Dagger Legend-nya. Untuk headset gaming-nya ini kalau misalkan kalian perhatikan lagi. Itu mirip banget sama JTG 3 series. Kenapa saya bilang mirip? Ya kalian bisa bandingin sendiri lah. Desainnya tuh sama dari mulai body-nya, dari mulai mic-nya gitu kan. Dari mulai hosting-nya itu sama gitu loh. Nah mohon maaf banget karena untuk headset-nya ini tidak ada efek LED seperti yang di Rexus Warvation VR 3 Max gitu. Jadi memang ini polosan headset-nya. Untuk build quality-nya ini bener-bener plastik banget. Dan bobot-nya juga sangat ringan sekali gitu kan. Nggak membebani di kepala kita gitu. Untuk clamping-nya bisa dibilang ini clamping-nya kenceng. Nggak goyang-goyang di kepala kita. Tapi kalian bisa atur untuk ukuran kepala kalian berapa gitu kan. Dan setelah saya gunakan untuk headset-nya ini di bagian daun telinga saya itu bisa dibilang masih nyaman digunakan. Karena memang di bagian driver-nya itu ada sedikit cover jaring-jaring. Nggak kayak Rexus yang kemarin saya review. Untuk Rexus itu tidak ada cover kayak jaring-jaring gitu. Jadi memang bener-bener cuma kain tipis langsung kena di bagian driver-nya. Dan untuk headset-nya si T-Diger Legend ini masih nyaman digunakan dalam jangka waktu yang lama gitu loh cuy. Tapi, eh kenapa datapinya bang? Setelah saya gunakan kurang lebih 2-3 jaman untuk bermain game. Kalian baru berasa kalau misalkan daun telinga kalian itu udah nggak nyaman lagi. Karena memang size dari earcup-nya ini bisa dibilang kecil banget. Untuk daun telinga saya yang caplang ini atau yang besar ini gitu loh cuy. Tapi mungkin buat kalian yang daun telinganya kecil. Ini nggak ada problem sama sekali. Selanjutnya nih untuk kabelnya. Untuk kabel yang digunakan ini masih sama dengan keyboard dan juga mouse-nya. Bentuknya tipis dan kecil. Tapi untuk headset-nya ini nggak kaku kabelnya cuy. Jadi memang ya nggak terlalu membebani lah di bagian headset-nya gitu. Dan untuk input yang digunakan ini bukan pakai USB ya. Tapi menggunakan 2 jack 3.5mm. Yang pertama itu untuk mic dan yang kedua itu untuk audio. Jadi untuk headset-nya ini bisa digunakan di smartphone Android ataupun iOS gitu loh cuy. Karena memang input yang digunakan itu jack 3.5mm. Selanjutnya di bagian headband-nya. Untuk headband-nya ini kan sama gitu kan sama JTG 3 series yang kemarin saya review gitu kan. Ada busa di bagian headband-nya. Jadi sangat nyaman digunakan di bagian kepala kita gitu. Untuk headband-nya ini nggak ada komplain. Dan untuk durabilitasnya juga masih bagus. Walaupun dia bahannya itu plastik banget gitu kan. Mau kalian tekuk-tekuk juga nggak bakal patah. Tapi ya jangan kalian injek-injek juga ya udah pasti patah gitu kan. Tapi untuk durabilitasnya ini bisa dibilang masih bagus lah. Untuk headset budget gitu loh cuy. Dan untuk pemilihan warnanya juga bisa dibilang bagus. Saya suka banget. Hijaunya itu hijau RTX gitu. Kalau misalkan kalian pernah ngeliat box RTX gitu kan. Saya suka warnanya. Dan selanjutnya yang bakal saya bahas yaitu bagian kualitas mic-nya. Untuk kualitas mic-nya ini bisa dibilang cukup bagus. Cukup doang ya. Oke bre ini adalah kualitas suara dari mic-nya si headset gaming T-Dagger Legend. Setelah saya dengarkan nih kualitas mic-nya. Ya udah bagus sih sebenarnya. Tapi masih kurang. Kurangnya tuh dimana? Karena kualitas mic-nya ini masih bisa dibilang kurang besar gitu loh. Hasil audionya gitu. Dan masih ada noise. Tapi kalau misalkan kalian gak denger secara teliti. Ini noise-nya gak kedengeran gitu loh cuy. Dan setelah saya bandingkan dengan kedua headset gaming yang udah saya review kemarin. Yaitu ada JTG 3 Series dan ada Rexus War Vaction VR 3 Max. Kenapa saya bandingkan dengan kedua headset gaming itu? Karena memang untuk harganya tuh mirip-mirip gitu loh cuy. Oke setelah saya simbulkan gitu. Untuk pemenang pertama itu ada JTG 3 Series. Karena memang hasil suaranya itu bulat. Dan gak mendem. Yang kedua itu ada Rexus War Vaction VR 3 Max. Karena sama juga hasil kualitas mic-nya itu bagus. Gak mendem. Tapi memang untuk T-Dagger Legend ini. Kualitas mic-nya itu masih belum sebagus kedua headset gaming yang kemarin udah saya review. Jadi ya kalian bisa bandingkan sendiri gitu kan. Saya udah ada hasil record-nya dari ketiga headset gaming ini. Kalian bisa bandingkan sendiri. Mana yang terbaik menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar gitu. Oke bre. Ini adalah kualitas suara dari mic-nya si headset gaming JTG 3 Series. Jadi menurut kalian gimana? Oke bre, ini adalah kualitas suara dari mic-nya si headset gaming Rexus War Vaction VR 3 Max. Jadi menurut kalian gimana? Selanjutnya untuk spesifikasi lengkap dari headset gaming T-Dagger Legend ini ya bisa dibilang standar ya. Untuk driver yang digunakan itu 40mm. Dan untuk impedance-nya itu 32 ohm. Dan untuk frekuensi responnya itu dari 20Hz sampai 20.000Hz. Jadi memang spesifikasi yang digunakan ini tuh standar banget gitu loh cuy. Oke selanjutnya saya bakal bahas mengenai performa dari headset gaming T-Dagger Legend ini untuk bermain game ataupun untuk mendengarkan musik. Menurut saya setelah saya gunakan headset gaming T-Dagger Legend ini untuk mendengarkan musik agak kurang. Kenapa saya bilang agak kurang? Karena memang kualitas audio dari headset ini tuh bisa dibilang agak sedikit menggema. Ya sedikit doang gitu. Jadi memang kurang bagus untuk mendengarkan musik gitu loh. Untuk bass dan treble dan vokalnya juga kurang power aja gitu loh cuy. Karena memang input yang digunakannya itu jack 3.5mm gitu loh cuy. Gak ada USB-nya untuk nge-powerin si headsetnya ini. Dan komplain dari saya mengenai headsetnya ini ya itu. Kurang power gitu loh cuy. Jadi kalian harus nge-set di 100% volume baru berasa gitu loh cuy. Ya agak sedikit mendingan lah kalau misalkan kalian set di 100% volume gitu loh kan. Karena memang input yang digunakan no jack 3.5mm jadi memang gak ada sound card di bagian inputnya ini. Beda sama menggunakan input USB yang emang udah build in sound card di dalamnya gitu loh cuy. Dan bagaimana untuk bermain game bang? Untuk bermain game setelah saya gunakan bermain Apex Legends, CSGO, dan Valorant. Bisa dibilang untuk bermain game masih enak ya. Untuk bermain Apex untuk stepnya masih kedengeran tapi gak terlalu jelas gitu kan. Jadi kalian agak sedikit pusing ini step di bagian mana ya gitu. Tapi untuk bermain game CSGO ataupun Valorant masih enak. Karena memang step di CSGO dan Valorant itu terdengar jelas banget gitu loh cuy ya. Dan untuk headsetnya ini masih agak mendingan lah gitu untuk bermain game CSGO dan Valorant gitu loh cuy. Oke kesimpulan dari saya mengenai Apex Legends ini. Di harganya 400 ribuan apakah recommended bang untuk dibeli? Menurut saya ya bisa dibilang masih recommended lah gitu kan. Di harganya yang segitu kita udah dapet yang namanya satu set gear gaming. Kalian gak perlu lagi nyari-nyari headset, mouse, keyboard, dan mousepadnya. Karena memang ini udah dapet semua gitu loh cuy. Untuk keyboardnya saya suka banget. Untuk mousenya juga saya suka banget. Lampu LED-nya gak terlalu ngejreng dan gak terlalu norak. Tapi untuk headsetnya ini masih perlu dipertimbangkan lagi cuy. Karena memang kualitas audionya itu tidak sebaik. Si Rexus yang kemarin saya review gitu kan. Tapi masih cukup enak untuk bermain game-game kayak CSGO ataupun Valorant gitu kan. Oke jadi itu dia review dari saya. Jadi menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka. Dislike kalau gak suka tapi jangan di-dislike. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Yang orang merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Elvian Slakos di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax